Bulan Suci Ramadhan membawa rezeki bagi pedagang semangka di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Pasalnya, dalam seharinya pedagang mampu menjual 100 buah lebih semangka. Bulan Suci Ramadhan membawa berkah bagi setiap orang. Di antaranya para pedagang buah-buahan khususnya semangka di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Menurut salah satu pedagang buah semangka mengaku, permintaan pasar terhadap buah berdaging merah ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan biasa. Karena tidak terlepas dari kebiasaan warga yang mengkonsumsi buah semangka waktu berbuka puasa. Semakinya dijual dengan harga 7 ribu per kilogramnya, dalam sehari mampu menjual 100 buah lebih tergantung sesuai permintaan. 7 ribu, kalau dalam bulan Suci Ramadhan ini gimana jualannya? Alhamdulillah, ada peningkatan dengan bulan-bulan biasa ya. Oh. Itu biasa sehari itu berapa? Biasa yang jualan? Berapa banyak? Kadang-kadang lebih dari 100, kadang kalau yang sepi ya. Sepi ya. Kalau kami ya lebih banyak. Kalau yang kami merasa paling banyak, Kak, selama bulan Suci Ramadhan ini. Buah semangka yang dijual para pedagang ini dibeli dengan petani dengan harga 4 ribu hingga 5 ribu rupiah. Dan harga sesuai dengan jenis buah semangka. Adia Rianza, PAL TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!